Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa izi''tazaltumukum Wa ma ya'buduna illallah Fa'u ila lelkah Fi yanshur lakum Rabbukum min rahmatihi Wa yuhay Ya'lakum min amrikum mirfaq Mirfaq Wa taros Wa taros syamsa Iza tala'at taza Waru'an kahfihim Zatal yamini Wa izah Gorobbat taqriduhum Zatal shimali wa khum Fi faj'watim min Zalika min ayatillahi Fi mayyah Dillahu Fa'u wal Muhtadi Wa man Wa mayyud lil Falai Falan Tajidalahu Waliyam Murshida Wa tahsabuhum Ayqatawahum Ruqudu Wa nuqallibuhum Zatal yamini Wa zatal shimali Wa kalbuhum Bashitun Zira' Ayhi Bilwasid Lawit tala'ta Alayhim Lawalaita Minhum Firar Rawwala Muli'ta Minhum Ru'ba Wa kazalika Ba'ath Nakhum Liyatasa' Alubay Nakhum Ka'ala Ka'ilum Minhum Kam Labi' Bistum Ka'alu Labith Na Yawman Au Ba'da Yawm Yawmin Ka'alu Rabbukum A'lamu Bima Labith Tum Faba'ath Thu'ahadakum Biwariqum Hazihi Ila'l Madinati Falyantur Ayyuha Azkatu Aman Falyak Birizkin Birizkin Min Hual Walyatat Taf Walyat Lat Taf Wala Yush'irun Nabikum Ahada Innahum Iyaz Haru Alaikum Yerjuhum Yerjumukum A'u Yu'idukum Fi Yerjum Yerjum Wa Lentuf Lihuu Izan A'bada Sadaq Allah Hul'azim Aku Berlindung Kepada Allah Dari godaan Setan Yang Terkutuk Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Dan Apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan suatu yang berguna bagimu dalam urusanmu dan kau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang mendapat dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong memberi petunjuk kepadanya dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri sedang anjing mereka membedakan membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua dan jika kamu menyaksikan mereka tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka dan pas terhadap mereka dan demikianlah kami bangunkan mereka agar diantara mereka saling bertanya salah seorang diantara mereka berkata sudah berapa lama kamu berada disini mereka menjawab kita berada disini sehari atau setengah hari mereka yang lain lagi Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada disini maka suruh hasara seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan daknyalah enggak nyala dia lihat manakah makanan yang lebih dan bawalah sebagian makanan itu untukmu dan daklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-sekali menceritakan halmu kepada siapapun sungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu disini saya mereka akan melepari kamu dengan batu dan akan maksamu kembali kepada agama mereka dan jika demikian disini kamu tidak akan beruntung selama-lamanya maha benar Allah dengan segala firmannya Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad wa'ala ayah sayyidina Muhammad Alhamdulillah Amin Amin